Jumat 9 Januari 2015, Kepala Polisi Republik Indonesia, Jenderal Sutarman, akhirnya menanggapi sejumlah kabar tentang pergantian dirinya sebagai pucuk pimpinan di tubuh Polri. Kita sepenuhnya kepada masyarakat, dan itu kembali lagi juga itu adalah kemenangan bawah. Ada dua nama yang santer digadang-gadang menggantikan Sutarman, yakni Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi, serta wakah Polri Badrodin Haiti. Sutarman sendiri mengaku tidak melakukan seleksi terhadap calon Kapolri mendatang. Tidak ada, seleksi tidak ada kan, dari saya tidak ada. Kalau orang lain menyeleksi, ya tanya orang lain yang menyeleksi. Pergantian petinggi Polri ini menjadi isu menarik, karena salah satu dari dua nama calon itu disebut-sebut sebagai pemilik rekening gendut yang sempat menghebohkan institusi Polri. Kabar pergantian Kapolri mencuat setelah Indonesian Police Watch memberikan rapor merah terhadap kinerja Polri. Terima kasih. Terima kasih.